Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan semua orang yang mendengar pewartaan Yesus di sinagoga di Nasaret kagum dan heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Yesus pasti seorang pewarta firman yang handal yang hebat akan tetapi kekaguman orang-orang Nasaret segera sirna. Mereka tiba-tiba ingat bahwa orang yang berbicara begitu indah di depan mereka adalah anak Yusuf, tukang kayu biasa. Karena itu Yesus mengatakan bahwa tidak ada Nabi dihormati di tempat asalnya. Hanya karena melihat latar belakang Yesus dari keluarga sederhana, boleh dikatakan keluarga miskin. Hanya karena Yesus dikenal keluarganya dekat dengan mereka, mereka kecewa dan tidak lagi menghargai Yesus. Inilah sifat manusia. Manusia sering menilai sesamanya hanya dari apa yang kelihatan. Menilai orang hanya dari penampilannya. Seperti Nabi Samuel ketika harus memilih, mengurapi Raja Israel menggantikan Saul. Ketika Eliak, kakak Daud muncul. Dia langsung berpikir inilah pasti Raja yang digendaki Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Samuel. Jangan melihat orang dari apa yang kelihatan. Karena aku melihat hatinya. Jangan karena parasnya atau perawakannya yang tinggi. Kamu menilai bahwa ini pilihanku. Tentu ini bukan kata-kata langsung dalam kitab suci, tapi intinya di situ. Melihat perawakannya yang tinggi, gagah. Melihat parasnya yang tampan. Orang mengira inilah Raja yang digendaki Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, manusia melihat yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Para saudara yang terkasih dalam Kristus. Banyak dari antara kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ada yang sudah menjadi imam sekian puluh tahun. Ada yang baru beberapa tahun. Ada yang sedang menjalani pembinaan di konflik Giovanni 23 Malang. Ada yang masih dalam pembinaan di tahun rohani ini. Dan hari ini mereka akan menerima penjubahan sebagai tanda peralihan dari dunia sekular masuk ke dalam dunia rohani sebagai calon imam. Tapi semua yang ada di sini, mulai dari saya, para romo lainnya, dan Anda semua. Itu tidak memilih diri sendiri. Misteri panggilan dengan indah digambarkan dalam bacaan pertama dalam panggilan Nabi Yeremia. Ternyata Tuhan sudah memilih dan mengenal Nabi Yeremia sebelum dia dikandung ibunya. Inilah misteri panggilan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan tidak banyak dari kita, saya kira, yang berasal dari latar belakang yang luar biasa. Saya yakin banyak atau kebanyakan dari kita ada orang-orang dari keluarga biasa. Bahkan mungkin sederhana sekali. Tidak banyak dari kita berasal dari kota metropolitan. Tentu banyak yang berasal dari tempat biasa saja. Tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang tahu mengapa dia memilih kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan menghendaki demikian. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, 32 pemuda hari ini menerima jubah. Yang menjadi tanda penampilan mereka, bukan lagi penampilan pemuda biasa. Itu perubahan hidup yang harus disadari. Busana itu hanya tanda. Yang jauh lebih penting adalah perubahan sikap, perubahan cara berpikir yang duniawi, cara hidup yang duniawi. Itu ditinggalkan karena Anda memilih untuk menjadi calon imam. Semoga dalam pembinaan di tahun rohani ini, dan nanti kalau lanjut nanti di kota Malang, sampai Anda ditapiskan, Anda mendapat bimbingan dari para formator yang dengan penuh perhatian dan kasih berusaha mendampingi perjalanan hidup Anda. Kita patut berterima kasih pada kesempatan ini kepada semua yang bersedia bekerja dalam formasyu. Tentu pekerjaan ini berat, penting, penuh tanggung jawab. Mungkin tidak selalu menarik, tetapi mereka telah menerima suatu tugas yang penting dan mulia. Ikut membentuk para calon imam. Semoga para calon imam baik di tahun rohani maupun di tempat-tempat lain. Istimewanya di konflik Giovanni 23 Malang, selalu dibimbing Tuhan. Sehingga dari tempat ini lahirlah nanti imam-imam yang berkualitas, yang punya dedikasi yang tinggi, yang jujur bertanggung jawab, menjadi pewarta yang handal seperti Yesus. Tidak panjang 7-8 tahun untuk mempersiapkan. Tidak panjang. Kalau Anda melihat tugas penting yang akan diserahkan kepada Anda. Pakailah waktu sebaik-baiknya untuk mengisi diri sendiri. Supaya biarpun penampilan mungkin tidak meyakinkan, tapi kualitas dan hati itu yang menentukan Tuhan. memberkati.